Halo guys Dari luar si milikiti itu Udah tercium bau aroma-aroma Sayurnya alamak seven ya Nah ternyata Si milikiti itu udah kepawanannya Mak seven Wow ternyata ada menu Terendulita teman-teman Nah disini katanya Mak seven itu Namanya asem-asem Ikan lele ya teman-teman Pokok eh Iki rasanya ki uenak tenan Pantesai si milikiki betang Nengkone mak seven Ternyata menu-menu mak seven Ikun deso sekali ya teman-teman Pokoknya deso banget guys Dan rasanya itu Endulita Nah mau tau gimana cara masaknya Yuk langsung aja Kita lihat videonya mak seven Tapi jangan lupa like Comment dan subscribe ya guys Pokoknya dukung terus Mak seven guys Terima kasih guys Dah Yuk kita langsung ke Mak seven guys Bye bye Pokok eh top Marco top Ah mak seven Paling top Banget Harap makan dulu ya Mau sarapan guys Dah Halo assalamualaikum Pagi-pagi Yuk kita masak-masak Nah disini Mak seven Mau masak sesuatu Ya Yang Begitu Endulita Semoga kabar kalian Adalah sehat Walafiat ya teman-teman Tidak kurang Suatu apapun Sehat Lahir dan batin Amin amin Ya rabbal alamin Nah di pagi ini Disini nih Mak seven Ada apa ini ya Nah ini ada ikan lele Teman-teman ya Karena kemarin itu Pak suatu lagi mancing Dan dapatnya ikan lele Nah Hari ini Pagi ini Mak seven akan membuat Menu Asam-asam ikan lele ya Nah bumbunya disini Mak seven udah gerus-gerus ya Secara kasar Kenapa sih gak dari tadi Dari awal gitu Disebutkan bumbunya ya Nah karena Tadi itu Mak seven itu keburu-buru Teman-teman Rencana mau Cepat-cepat antara Anak sekolah Nah disini Mak seven sebutkan Disini mak seven Gunakan Ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Dan cabai keriting Nah terus diulek-ulek Kayak gini ya Jadi gak usah Halus-halus banget ya teman-teman Jadi agak kasar-kasar Nah Gak lupa disini Akan memasak asam-asam Mak seven menggunakan Santan instan ya Nah karena disini Menggunakan Kesantan instan Ini udah Mak seven rebus dulu Disini air Ini bekas gorengan Ikan lele ya Sayang untuk dicuci Jadi langsung aja Dimasukkan air Tapi Minyaknya kita kurangi ya teman-teman Nah disini ada Daun salam Dan juga ada lengkuas Teman-teman Nah karena Airnya sudah umup Sudah mendidih Kita masukkan aja Bumbu yang sudah dihaluskan Nah kita ublek-ublek disini Teman-teman Jangan lupa beri Gula, garam, dan kaldu bubuk ya teman-teman Dan jangan lupa diicip-icip rasanya Nah kalau kurang Asin Atau kurang manis Bolehlah ditambah bumbunya ya Oke ini udah Masuk semuanya Oke teman-teman Ini udah mendidih Kita masukkan lele yang sudah digoreng ya Ini bilang Entah lele Entah keli ya teman-teman Karena pak su mancing Alhamdulillah Dapat dua ekor Nah dua ekor aja Udah sewajan kayak gini ya teman-teman Apalagi kalau dua kilo Bayangkan Sudah Terblokek-blokek ya Terblokek-blokek itu Artinya Sampai Termuntah-muntah ya Karena kenyang banget Makan lele Oke Nggak lupa Kita masukkan gula, garam, dan kaldu bubuk Nah untuk mempercantik masakan Bisa kita tambahkan Dengan kunyit ya teman-teman Disini mas Evan gunain Kunyit bubuk Nah kita ublek-ublek Kita diamkan dulu Sampai Bumbu-bumbunya ini Merasuk ke dalam ikan lele ya teman-teman Ini masakannya ini Enak banget Simple banget ya teman-teman Pokoknya nggak bikin ribet Rasanya pun Endulita banget Ini rasanya pedas, manis, dan asin ya Jadi nano-nano Pokoknya top markotop Oke kita tunggu sejenak teman-teman Oke semua bumbu sudah masuk ke dalam ikan lele Kita masukkan santan instan ya teman-teman Nah disini sayang kita mau Apa namanya kita bersihin ya Oke kita bersihkan disini Nggak cukup ya teman-teman Kita ublek-ublek lagi disini Pokoknya ini sayurnya itu janampol banget ya teman-teman Nah kalau orang Jawa bilang itu Jangan ya Kalau bahasa Indonesia Jangan itu tidak boleh Jadi bahasa Jawanya Jangan itu sayur teman-teman Nah teman-teman Seperti ini Masakan dan Wujud dari Sayur asem-asem ikan lele ya Alalama 7 Nah ini sudah selesai semua Mudah kan Bahannya pun Sangat simple banget Dan cara Memasaknya pun Sangat-sangat mudah sekali Nah semoga video ini Dapat menjadi Hiburan ya teman-teman Dan dapat menjadi Inspirasi untuk para bunda-bunda Yang akan menyediakan menu teristimewanya Untuk keluarga Mungkin sampai disini dulu Video dari mas 7 Insya Allah besok Kita ketemu lagi Dengan tema yang berbeda Ini kita didihkan ya teman-teman Semuanya itu sudah Endulita Rasanya itu top Markotop Pokoknya just gantos banget Oke Tetap semangat Salam sehat Dan sukses selalu Terus berkarya Jaga kesehatan Semoga teman-temanku semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin ya rabbal alamin Oke teman-teman Terima kasih ya Yang sudah menonton video mas 7 Secara utuh Atau secara full Nah Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asam-asam Ikan lele Joss gantos Ini adalah Masakan Dari Ibu mertua Terima kasih selamat menikmati